Oke, kita lanjutkan di cara penulisan Saya memberikan komen disini Dan disini ada satu jalan lagi untuk penulisan array Dan saya memberikan dolar nama Dan disini sama dengan array Oke, R nya 2 Dan disini kurung buka, kurung tutup Titik koma Dan disini saya mau memberikan identifikasi Mungkin semacam kata-kata Saya memberikan tanda kutip 1 Dan disini saya memberikan sama dengan Dan tanda semacam ini, tanda lebih besar Dan disini saya memberikan 1 angka Atau seperti ini Oke, dan selanjutnya saya copy disini Dan saya letakkan di belakang Saya memberikan koma, lalu paste Dan disini saya memberikan 2 Dan disini 2 Lalu, cara penulisannya Jika kita memakai cara ini Maka, eho Dollar Nama Dan saya memberikan semacam ini seperti yang di atas Dan saya memberikan 1 Jika saya simpan Dan saya pergi ke mode Sila Firefox dan reload Maka disini akan muncul Angka 1 Dan selanjutnya Jika saya kasih koma lagi Dan paste Dan disini saya ganti 3 Lalu disini saya ganti Dengan 3 Dan jika saya simpan Lalu saya memberikan disini 3 Saya simpan Lalu saya pergi ke sini Maka yang tampil adalah angka 3 Semacam ini Dan Ini adalah Cara yang berikutnya Dan saya memberikan contoh Cara yang lain Saya memberikan komen lagi disini Dan Mungkin nama Lalu tanda semacam ini Lalu 1 Dan sama dengan Angka 1 Dan saya copy Lalu paste Dan disini 2 3 4 5 Lalu disini juga Saya ganti 5 Lalu disini Saya kasih angka 4 Lalu disini 3 Dan disini mungkin 2 Dan sekarang Sama seperti yang tadi Saya memberikan Nama Tanda semacam ini Titik koma Dan 5 Umpamanya Beri tanda kutip Dan jika Saya simpan Lalu saya pergi ke Mozilla Firefox Oke disini ada Kesalahan Oke Eho Kurang Eho Saya simpan Dan saya pergi ke Mozilla Firefox Maka disini ada Angka 5 Dan jika saya ganti Menjadi mungkin 4 Saya simpan Reload Dan disini ada 4 Lalu mungkin 2 Saya simpan Reload Disini Angka 2 Seperti yang berada Disini Oke sekian tutorial Tentang penulisan Array Kita bisa memberikan Penulisan Semacam ini Dan diidentifikasi Atau diprint Atau ditampilkan Semacam ini Dan ada Cara lain Seperti ini Tentang array Dan ada Cara lain Semacam ini Cara Printnya Seperti ini Dan ada Cara juga Seperti ini Mudah-mudahan Ini bisa membantu Dan sampai jumpa Di tutorial BHP dasar Yang lainnya Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.